Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Yang saya cintai mahasiswa-mahasiswi program studi sastra Indonesia Bertemu kembali dengan saya pada pertemuan 14 Untuk mata kuliah sosiolinguistik Jadi pada pertemuan 14 ini kita akan membahas sekilas Tentang penelitian yang berkaitan dengan sosiolinguistik Setelah kita mempelajari pertemuan pertama hingga pertemuan ke 13 Banyak sekali topik-topik yang bisa kita jadikan sebagai objek penelitian Jadi bisa juga misalnya ada variasi bahasa Ada interferensi, integrasi, slang, bilingualisme, diglosia, dan lain sebagainya Nah hal-hal seperti itu atau topik-topik seperti itu Bisa Anda jadikan sebagai salah satu topik untuk penelitian nanti ya Ketika Anda mengambil skripsi atau melakukan penelitian Nah pada pertemuan ini saya akan memberikan salah satu contoh Penelitian dengan menggunakan pendekatan sosiolinguistik Dengan judul kajian tindak tutur pedagang souvenir di pantu pengandaran Berdasarkan perspektif gender Jadi apa sih yang melatar belakangi penelitian ini Jadi terdapat perbedaan penggunaan variasi bahasa Antara pedagang souvenir laki-laki dengan perempuan di pantai pengandaran Jadi kalau misalnya kita pergi ke sebuah tempat Anda sedang berwisata Kemudian Anda ketemu penjual Misalnya penjual souvenir, penjual makanan, dan lain sebagainya Nah penjual itu kan ada yang pria, ada yang wanita Nah mereka itu memiliki variasi tuturan yang berbeda Sehingga kita ingin melihat bagaimana Si penutur pria maupun wanita dari pedagang ini Pada saat menawarkan proses tawar-menawar Sehingga akhirnya sampai pada proses deal itu seperti apa Jadi kita mau melihat tuturan yang dilakukan atau digunakan oleh pedagang Dan pembeli souvenir ya Nah rumusan masalah bagaimana bentuk tuturan pedagang souvenir pria Saat menjajakan barang dagangannya di pantai pengandaran Yang kedua bagaimana bentuk tuturan pedagang souvenir wanita Saat menjajakan barang dagangannya di pantai pengandaran Dan yang terakhir adalah bagaimana perbedaan bentuk tuturan Antara pedagang pria dan wanita saat menjajakan Barang dagangannya di pantai pengandaran Nah tujuan penelitian ini selaras dengan rumusan masalah yang diajukan Pertama adalah Mendeskripsikan bentuk tuturan pedagang souvenir pria Pada saat menjajakan barang dagangan di pantai pengandaran Yang kedua Mendeskripsikan bentuk tuturan pedagang souvenir wanita Saat menjajakan barang dagangannya di pantai pengandaran Dan yang terakhir adalah memaparkan bentuk perbedaan Antara pedagang souvenir pria dan wanita Dalam menjajakan barang dagangannya di pantai pengandaran Nah di dalam sebuah penelitian tentu kita memiliki sebuah metode Metode itu adalah bagi cara Cara untuk mendapatkan data dan lain sebagainya Sehingga penelitian ini akurat Nah pada penelitian ini Menggunakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk membuat gambaran Secara sistematik, faktual, dan akurat terhadap sebuah fakta Jadi pada penelitian ini kita ingin melihat Bagaimana fakta-fakta yang faktual, yang akurat Dari penggunaan bahasa yang digunakan oleh pedagang souvenir Baik pria maupun wanita Hal ini sejalan dengan pendapat Suprayogo dan Tobroni Yang mengatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi Mengenai gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang sedang diselidiki Nah di dalam penelitian ini Kami berusaha untuk memaparkan fakta Fakta apa? Fakta terkait dengan penggunaan bentuk tuturan pedagang souvenir pria dan wanita di pantai pengandaran Kemudian membuat deskripsi terhadap semua tuturan Dan setelah itu kita akan memasuki wilayah Jadi untuk mendeskripsikan bagaimana sih penggunaan tuturan pria Jadi kalau pria itu kayak gimana Jadi pada saat pedagang pria menawarkan souvenir itu kayak gimana Kemudian kalau pada saat proses tawar-menawar gimana sih penutur pria Kemudian pada saat sepakat itu seperti apa pada penutur pria Kemudian kita melihat kalau wanita gimana Pedagang wanita pada saat menjajakan souvenir itu gimana Melakukan tawar-menawar itu gimana Kemudian melakukan kesepakatan atau tidak sepakat dengan penjual dan calon pembeli itu seperti apa Nah ini yang kita gali, ini yang kita temukan Sehingga ditemukan fakta linguistik Jadi bagaimana kajian linguistik ini dipakai dalam kehidupan sosial Untuk melihat perbedaan tuturan antara pedagang pria dan wanita di pantai pengandaran Kemudian hasilnya, hasil yang kita temukan Oh ternyata kalau wanita begini nih Kalau pria begini Ini yang akan kita bahas di bagian pembahasan atau di hasilnya Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Untuk penelitian Anda ke depannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih